Beroleh ke informasi lain, sidang lanjutan kasus penganiayaan dengan terdakwa Bahar Smit kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Kami Siang. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, jaksa penuntut umum hanya menghadirkan satu saksi dari tiga saksi yang direncanakan akan hadir. Bahar Smit terdakwa kasus penganiayaan terhadap dua remaja, Kami Siang kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan, Kota Bandung. Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi. Dari tiga saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum, hanya satu saksi yang hadir, yaitu O.O. Sunarya, yang merupakan kakek dari korban Zaki. Saksi pun menceritakan melihat cucunya Zaki dengan kondisi wajahnya sudah babak belur. Sebelumnya Zaki bersama Cahya Abdul Jabar, yang juga korban penganiayaan, pamit pergi ke Bali selama tiga hari. Tersendahnya akan datang saksi, bakta, sisa dua lagi. Semua ahli kan ada lima, untuk minggu depan dan dua minggu depan kita akan panggil tiga hari. Itu dari Capil sama dokter. Ya, Capil? Capil sama? Oh, terkaitan masalah umur. Masalah umur, sama dengan dokter yang memirsa fisiu. Menanggapi kesaksian dari kakek korban, tim kuasa hukum Bahar Bin Smith mengatakan bahwa keterangannya terbalik dengan yang ada di BAP dari pihak kepolisian. Selain itu, saksi pun bukanlah saksi fakta karena tidak melihat kejadian secara langsung. Nah, saksi tadi jelas ya, tadi kan sudah berapa kali diucapkan bahwa apa yang ditulis di BAP ternyata bertolak berakang keterangan pada saat persidangan. Dan berakang ada pertanyaan saya yang tadi menyatakan ditusuk, beliau tidak mengatakan ini. Sehingga opini yang terbentuk disini ya jelas, kita menyatakan bahwa dalam hal ini, pemeriksaan BKB yang dilaksanakan pihak kepolisian, itu semua adalah sudah bentuk tertulis, sudah bentuk draft, jadi saksi hanya menanatakan ini saja. Tidak tahu apa yang ditulisnya. Kuasa hukum terdakwa pun telah meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan saksi verbal, yaitu para saksi yang memeriksa di kepolisian pada sidang selanjutnya. Sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Bahar Bin Smith akan kembali digelar pekan depan dengan agenda saksi-saksi. Tony Oktora, Bandung